Silahkan duduk setelah sekalian, shalom. Pagi ini setelah sekalian, topik atau tema yang diberikan kepada saya adalah Saat Tuhan berdiam, Dia bekerja. Setelah sekalian, kadang-kadang memang kita itu merasa bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, itu sepertinya Tuhan diamkan saja. Kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi persoalan, dan sepertinya Tuhan tidak campur tangan. Kita mempunyai masalah demi masalah, kita minta tolong kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Setelah sekalian, tapi pagi ini kita akan belajar bahwa memang saat Tuhan berdiam, bukanlah berarti Dia tidak melakukan apa-apa. Saat Tuhan berdiam, juga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk menolong kita, untuk memperbaiki kita, untuk memberkati kita, untuk mengarahkan kita. Setelah sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Apa yang dilakukan Tuhan ketika Dia berdiam? Mengapa Tuhan berdiam? Mengapa Tuhan tidak segera bertindak? Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Mengapa Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita? Tentu semuanya itu ada maksud Tuhan, saudara sekalian. Banyak kali kita berpikir ketika Tuhan diam, Tuhan sedang marah-marah sama kita. Oleh sebab itu Tuhan berdiam. Dia tidak melakukan apa-apa untuk menolong kita, karena Dia sedang marah kepada kita. Mungkin pendapat itu, saudara sekalian, ada benar, ada kelirunya juga. Mungkin boleh dikatakan setengah benar, saudara sekalian. Tetapi tidak selalu, tidak selama-lamanya, kalau Tuhan diam, itu berarti Tuhan marah, saudara sekalian. Tidak selalu, tidak selama-lamanya demikian. Tetapi ketika Tuhan diam, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Itu harus ada. Iman semacam itu, percaya semacam itu, saudara sekalian. Bahwa ketika Tuhan diam, pasti ada tujuannya. Dan tujuan dan rencana Tuhan itu selalu adalah baik bagi kita semua. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Yang pertama, ketika Tuhan berdiam, itu artinya dia sedang membentuk karakter kita. Saudara sekalian, saya yakin kita semua pernah mengalami, menghadapi situasi yang begitu berat. Dan kita minta tolong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita frustasi dibuatnya. Kita lelah dibuatnya. Tetapi tetap kita tidak mendengar suara Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab kita mengatakan, Tuhan itu penjunan. Kita itu tanah liat. Tuhan itulah yang membentuk kita. Tuhan itulah yang mengarahkan kita. Tanah liat, saudara sekalian, diputar, saudara sekalian, terus oleh sang penjunan itu, saudara sekalian, dibersihkan, diambil, yang batu-batunya dikeluarkan, saudara sekalian, dibentuk oleh tangan seorang penjunan itu. Saya ingin mengatakan, saudara sekalian, masalah-masalah yang mungkin kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, mungkin saja Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya ingin biarlah kita ini bisa tetap ada di dalam tangannya, dibentuk oleh penjunan itu, saudara sekalian. Ketika kita diputar, ketika kita ada di dalam tangan sang penjunan itu, saudara sekalian, kesombongan kita mungkin dikikis, ketidaksabaran kita mungkin dikikis, saudara sekalian, keegoisan kita mungkin dikikis, saudara sekalian, demi semuanya itu, demi untuk kebaikan kita. Saya ingin katakan demikian, saudara sekalian, tidak ada satu hal pun yang kebetulan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada satu hal pun masalah yang kebetulan saja itu terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya itu ada tujuan, saudara sekalian. Masalah-masalah yang kita hadapi, mungkin itu di dalam keluarga kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin saudara sekalian situasi di negara, mungkin saudara sekalian tetangga yang mungkin nyusahin kita, anak yang mungkin tidak mau kita atur, saudara sekalian itu semua ada tujuannya Tuhan bagi kita. Tidak sekonyong-konyong, tidak kebetulan itu Tuhan berikan kepada kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak iseng-isengan buat anak-anaknya, buat ciptaannya. Tetapi apapun yang dia buat, selalu ada tujuannya. Masber 119 ayatnya yang ke-71 mengatakan demikian, Masber 119 ayatnya yang ke-71. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara sekalian, ayo kita camkan ayat ini di dalam hati kita masing-masing. Kalau aku punya masalah, kalau aku tertindas, kalau banyak hal, banyak persoalan, banyak kesusahan yang aku hadapi, biarlah seperti pemasmur ini mengatakan, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Untuk apa, saudara sekalian? Untuk supaya kita ini belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada banyak kali, saudara sekalian, kita ini menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Dan oleh sebab itu masalah datang kepada kita. Di dalam kita berbisnis, kita menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Oleh sebab itu kita mempunyai masalah di dalam bisnis kita. Di dalam mendidik anak-anak kita, kita menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu ada masalah di dalam keluarga kita. Di dalam hubungan suami dan istri, kita menyimpang dari ajaran Tuhan. Dan oleh sebab itu ada masalah di dalam kehidupan suami dan istri. Saudara sekalian, dan kalau Tuhan diam ketika engkau berseru, kalau Tuhan diam ketika engkau berdoa kepadanya, itu artinya Tuhan sedang menunggu. Menunggu untuk engkau berubah dulu. Saya ingin katakan saudara sekalian sekali lagi, kita ini tanah liat di tangan penjunan. Janganlah engkau ketika engkau menghadapi tekanan masalah, engkau ngomel, engkau bersungut-sungut, saudara sekalian. Engkau tinggalin Tuhan, engkau tinggalin gereja. Gara-gara karena mungkin saudara sekalian bisnismu, mungkin keluargamu masalah, mungkin bisnismu masalah, dan kau marah sama Tuhanmu. Hari ini saya ingin katakan, ayo kita tetap berada, membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Kita tetap berada di tangan penjunan itu, saudara sekalian. Banyak orang, saudara sekalian, ketika menghadapi situasi yang tidak enak, masalah-masalah di dalam kehidupannya, bukannya dia mau berubah, saudara sekalian. Tetapi mereka memilih untuk keluar dari bentukan Allah. Nah inilah masalahnya, saudara sekalian. Ketika kita keluar dari tangan penjunan itu, ketika kita marah, kita komplain, kita tidak sabar, kita menyalahkan orang lain, kita merasa benar sendiri, dan merespons masalah-masalah kehidupan ini, maka masalah-masalah yang sama akan terus kita hadapi. kita akan stuck di tempat itu, karena kita tidak pernah berubah. Karena maksud Tuhan, ketika kita diperbolehkan, kita dihadapkan kepada masalah-masalah itu adalah Tuhan ingin melihat ada perubahan daripada kita. Tuhan tidak ingin kita ini macet di tempat itu. Kalau engkau merasa bahwa bisnismu ada masalah, saudara sekalian, renungkan baik-baik. Adakah engkau menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan? Ada banyak Tuhan ngajarin kepada kita tentang bisnis kita. Salah satu ayat yang saya sangat gemari adalah, kalau engkau setia dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Pegang ayat itu baik-baik. Jangan remehkan urusan-urusan yang kecil. Jangan remehkan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Jangan remehkan semua saudara sekalian, ah ini kecil, ini karena kecil dan engkau sepelekan, engkau enggak sungguh-sungguh menanganinya. Maka engkau tidak akan pernah dipercayakan hal-hal yang besar. Tetapi ketika engkau yang kecil, engkau setia, engkau lakukan yang terbaik, yang engkau bisa lakukan, saudara sekalian, maka Tuhan akan mengangkat engkau, mempercayakan kepadamu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara sekalian, itu pasti. Sekali lagi itu adalah kepastian, saudara sekalian. Tidak ada orang yang dipercayakan pekerjaan besar sebelum mereka melihat engkau setia kepada hal-hal yang kecil, saudara sekalian. respons kita terhadap masalah-masalah kita. Itulah yang menentukan kita akan stuck, macet di tempat itu. Atau kita akan bertumbuh, menjadi seseorang yang lebih baik. Karakter kita berubah. Setia sekalian, ayolah, kita ini sungguh-sungguh renungin. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel itu macet 40 tahun di Padanggurung. Kenapa, saudara sekalian, ketika mereka dibawa oleh Tuhan, keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian itu. Sebetulnya jarak antara Mesir dan tanah perjanjian, tanah kanaan itu tidak jauh-jauh amat, saudara sekalian. Itu perjalanan kalau ditempuh itu cuma beberapa minggu saja, saudara sekalian. Dua, tiga minggu sudah sampai, saudara sekalian, ke tanah perjanjian itu. Tetapi, saudara sekalian, perjalanan itu menjadi perjalanan yang panjang. Karena mereka selalu bersunggut-sunggut. Panaslah, tidak ada airlah, saudara sekalian. Tidak ada makananlah, tidak ada daginglah. Mereka selalu mengatakan kepada Musa, Musa agak enak di sini. Musa, kami lebih suka tinggal di Mesir. Dengan kata lain, saya ingin katakan mereka keluar dari tangan sang penjunan itu. Oleh sebab itu perjalanan yang mestinya ditempuh beberapa minggu, menjadi perjalanan 40 tahun. Mereka berputar-putar di Padanggurun. Saudara sekalian, saya itu membayangkan. Sekiranya mereka menyadari, memang ini panas, memang ini tidak enak, memang air di Padanggurun ini kurang, kurang, cuma sedikit. Memang makanan tidak ada di sini. Sekiranya saja bangsa Israel menyadari, tetapi kalau Allah membawa kita sampai ke tempat ini, pasti Allah punya tujuannya. kalau sekiranya saja bangsa Israel menyadari akan hal itu. Aku ada di tempat ini, aku merasakan panas triknya matahari, panasnya Padanggurun. Aku merasakan kekurangan air, kekurangan makan. Pasti Tuhan punya tujuan membawa kita ini sampai ke tempat ini. Sekiranya saja mereka bisa menyadari akan hal itu, dan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka pasti belajar sesuatu ketika mereka ada di Padanggurun. Kalau saja sekiranya mereka percaya kepada Allah, pasti ada sesuatu yang baik, yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Kalau saja kita ini setia ketika kita ada di Padanggurun. Padanggurun itu membuat kita kuat. Padanggurun tentu membuat kita lebih tangguh, Padanggurun mungkin akan membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Padanggurun mungkin membuat kita lebih mengandalkan Tuhan. Itu adalah pelajaran-pelajaran ketika kita ada di Padanggurun. Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara semua. Sekiranya saudara ada di Padanggurun. An situsnya, hari ini saya ingin mengatakan ketika kita membuat kita berikan kita akan ada di Padanggurun. Terima kasih.